ini teman-teman ini ke bubur buat makanannya jaka ya bubur ikan maka bisanya makan bubur-buburan yang banyak biar cepat sehat lagi lagi sembari nonton handphone nih teman-teman dia soalnya udah mulai bosen nih disini caka jadi sembari nonton handphone sekarang mau dari kemarin dia nggak mau makan baru ini hari ketiga dia makan nih teman-teman dua hari kemarin dia nggak makan-makan tapi sih kata dokternya nggak apa-apa sih dua hari nggak makan-makan karena pakai infus ya tapi hari ini saya mau latih dia dia harus paksain untuk makan teman-teman ya Alhamdulillah nih teman-teman meskipun nggak habis ya tapi dia makan nih lumayanlah lumayan banyak dia makan meskipun nggak habis cok istirahat ya udah ini istirahati aja kak ya di depan rumah sakit nih teman-teman sekarang saya mau pulang nih menggantian sama suami nah ini saya mau pulangnya manak suami yang jagain ini saya udah bikin bubur sum-sum nih buat jaka ini saya dinginin ya karena orang habis operasi amandel harus banyak sering makan yang dingin-dingin nih bubur sum-sum lembut ya pasti jaka suka ya mau bawa ke rumah sakit nih bubur sum-sum ini ada jus mangga nih jadi saya blender sendiri ya ini buat jaka kita sekarang mau ke rumah sakit kebawah sekarang kita mau begini berdua lagi yang mana nak papasnya nunggu nih mau ganti sip teman-teman pencet nak satu 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 ya itu satu nah bintar gini di sini gimana bibacitu diikat tapi ini ayamnya siapa ya disini di apartemen ada ayam tuh teman-teman ada ayam ini ada-ada aja ya di apartemen ada ayam nih teman-teman enggak tahu punya siapa nih diikat disini Halo teman-teman ketemu lagi dengan vlog Pope family di China dan saya Santi dan saya masih berdua nih sama anak saya nana Halo Halo teman-teman ini pagi ini kami mau jalan ke rumah sakit nih jadi saya mau ganti-gantian ya jagain jaka dengan suami dan sekarang saya kebagian si pagi sampai malam teman-teman sampai malam jam 7 dan jaka ini sudah di rumah sakit udah hari keempat nih teman-teman masih belum boleh pulang jadi kami masih terus-terusan ya bulak-balik gunta gantian ya pulang pergi rumah sakit dan sekarang saya mau jalan seperti biasa eh saya jalan dulu ya teman-teman sampai ketemu di rumah rumah sakit disiram ya di siram ya tuh jalanannya disiram tuh basah kita nyebrang ya sepertinya saya mau naik ojek lagi teman-teman karena memang bisnis ini tuh emang agak lama kalau nunggu dan saya nggak bisa nunggu lama-lama nih jadi mau nggak mau ya harus pakai ojek tapi ojeknya nggak ada di sini jadi harus jalan ke agak eh sebelah sana ya yang ada lampu merah jadi kita mau jalan nih padat banget nih mau nyebrang keadaan di sini ya pagi-pagi di sana ke sana lagi nak jalannya basah ya jalanannya ya habis disiram ini pagi-pagi nah ini udah lampu merah kita ke kanan teman-teman ojeknya ada di kanan ini ojekannya di pangkalan yang sana ya teman-teman mudahan ada di sini dan sini nggak ada teman-teman berarti saya harus nyari yang sebelah sana tuh ada lampu merah berikutnya ada biasanya ojek yuk ini ada miswe nih teman-teman nih lewat miswe tuh ojeknya sebelah sana tuh yang ada lampu merah tugang ke sekolahan jaka yang sana ya yang ada Huawei teman-teman sekarang kami mau akte arah sana tuh tukang ojeknya di sana aduh lumayan nih kalau yang nggak biasa jalan ya untungnya saya biasa jalan sih nggak masalah eh nggak terlalu jauh hai Nenek ayo karena juga kuat nih kuat jalan dia anak-anak kami sih jaka manana pada kuat jalan dan bukan jaka manana aja sih hampir semua anak di sini pada kuat jalan teman-teman jalan kaki itu udah hal biasa aja di sini diajarkan sedari kecil yuk Nenek ayo bentar lagi sampai tuh 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 yang ada lampu merah disitu nah akhirnya gabang ada ATM juga nih di sini ATM ATM di sini teman-teman itu lampu merahnya ini ada di sini nih kok nggak ada ya ya nggak ada tukang ojeknya mana ya biasanya ada di sini teman-teman mangkal kok nggak ada ya dia nah arah rumah sakit ke arah sana teman-teman tuh lurusan sana ojeknya di sana ya makan es krim dulu nih nggak ada ini ojeknya biasa di sini dia kita jalan lewat ini teman-teman trawangan MRT ya biar nggak panas dari setopan lampu merah tadi nggak ada-ada ojeknya bis juga nggak ada Aduh jadi saya jalan nih anak kuat nak nggak capek capek nggak enggak kita lewat sini ya kita ke exit sana ya teman-teman tuh jalan kesana tembus hai 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 konsolan posan lain kita mau ke exit sini exit di bintang gelu bukan tembus sudah di ini teman-teman tuh ya nyampe tuh rumah sakitnya disitu teman-teman tuh kan ya yuk kita nyeblom nih tuh rumah sakitnya disitu ya teman-teman lumayan kan kalau jalan panas-panas gini tuh tadi kita jalan dari arah sana tuh lumayan kan kalau pakai terowongan MRT nggak panas ada AC kita udah tembus di rumah sakit yuk sekarang kita mau ke rumah sakit Nana yeay yuk bawain kakaknya es krim nih Nana masuk sini mau lewat lift yang sana ya biar gampang teman-teman yang sebelah sana teman-teman biar lebih deket ntar lagi nyampe ya lagi nyampe nah kita lewat korong yang ini biar lebih cepat ini ada kotak amal teman-teman tuh nah kita lewat sini liftnya Tunggu ya Nana ngacar lagi nggak ada kaca yang lift sebelah sana Naya yang ada kaca udah yuk nyampe nah teman-teman akhirnya kami sudah sampai di rumah sakit ya nih Nana disini langsung makan strawberry dia ya capek nggak capek ya enggak uuuh hebat cek cek udah kak halo 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 hmm udah agak ini ya teman-teman udah bisa nyapa dia udah senyum-senyum karena dari tiga hari kemarin tuh dia nggak mau ngomong terus bibirnya juga agak bengkakan sekarang udah mendingan nih teman-teman tuh udah nggak bengkak dan udah mau makan Alhamdulillahnya jadi dari hari kemarin ya kemarin sore saya paksain dia makan hari ini juga bisa makan dan ini tuh udah hari keempat ya dan kata dokternya sih bilangnya itu dua hari lagi disini dan sekarang saya lagi jaga ya sampai jam tujuh malam nanti saya tunggu ganti-gantian sip sama suami lagi dan sekarang saya mau jagain jaka dulu ya teman-teman wah Nana ini makan apa nak? apa itu namanya? kalau bahasa indonesianya? bahasa indonesianya apa ayo? sosis sosis pintar hot way can itu sosis ini sosisnya sosis ayam nih teman-teman dan ini cingjen ya cingjen tuh artinya halal temenin jaka ya nih kita lihat jaka nih jaka sibuk amat nih dia bosan jadi ngeliat handphone dia liat-liat toin ini suasana di belakang rumah sakit teman-teman ini dari kamarnya jaka ya jaka dirawat nih dari sini yang itu yang lampu-lampu itu itu mall ya tuh saya zoom ya itu mall ya teman-teman dan ini ada pembangunan nih di belakang rumah sakitnya dan ini ada apartemen sebentar lagi mama ganti sip ya mama pulang ya besok ketemu ya besok pagi mama kesini lagi ya ini nana nih papa belum dateng nih sebentar lagi dateng ya kita pulang ke rumah papanya lama banget nih dia yuk syayu lah yuk yuk syayu lah gemes gemes bentar ya bentar ya tunggu papanya ya sabar papa belum dateng masih sibuk papanya mau salim juga pada salim mama nih dulu ya berdoa sebelum tidur gimana Bismillah Bismillah Mi Khoi Bismillah 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 Amin Amin Ah pada pinter eh dah tuh dateng akhirnya jutian lah enggak gantian ya papa ya ya enggak apa-apa karena Ejaka Mama pulang ya besok ketemu lagi ya salim dulu dong salim salim ya besok besok Mama pagi-pagi sini ya teman-teman nih ini Nana mau diantar papanya turun jadi papa turun sampai sini aja ya jangan nganterin ya ini giliran saya akhirnya pulang teman-teman jadi cerita saya hari ini sekian sampai disini sampai jumpa di vlog selanjutnya ya dadah